Dalam kesempatan ini, kami perwakilan dari grup Aleksis, yaitu saya disini sebagai Legal and Procurement Affair, bersama rekan saya, Muhammad Sadri, mewakili dari grup Aleksis untuk mengklarifikasi, ini menyikapi beredarnya surat Gadi Dinas PTSP yang isinya belum dapat memproses permohonan perpanjangan tanda dasar usaha pariwisata, Hotel Aleksis dan Bria Pijat Aleksis. Setelah acara ini, saya juga akan mengajarkan media untuk melihat langsung ke lantai 7 di mana Bria Pijat tersebut. Saya mulai saja untuk menyikapi beredarnya surat tersebut, hal-hal yang kami jelaskan adalah berikut-ikut, bahwa satu, kami mencoba memahami kebijakan Pemda DKI saat ini, dan kami siap bekerjasama dengan pihak Pemda DKI, guna mendukung setiap kebijakan Bumur DKI. Kedua, hotel maupun Gria Pijat Aleksis adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pariwisata, di mana segala sesuatu terkait perizinan maupun operasional telah kami laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketiga, perlu diketahui bahwasannya sampai dengan saat ini di hotel dan Gria Pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran, baik dalam bentuk narkoba maupun tindak asisila. Keempat, kami menyadari bahwa semua... Nomor tiga, saya ulangi. Perlu diketahui bahwasannya sampai dengan saat ini di hotel dan Gria Pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran, Pak. Pekan-tekan, dalam bentuk narkoba maupun dalam bentuk asisila lainnya. Seperti itu. Keempat, kami menyadari bahwa semua tempat usaha memiliki kelebihan maupun kekurangan, di mana saat ini stigma yang terbentuk terkait nama Alexis diidentikan dengan tempat yang kurang baik. Oleh karmanya, kami akan berbenah dan melakukan penataan manajemen agar dapat keluar dari stigma tersebut. Apabila ada kekurangan yang harus kami perhatikan, maka kami terbuka menerima saran dan kritik untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Kelima, kami menghargai surat yang telah dikeluarkan oleh dinas PTSP. Atas dasar tersebutlah kami melakukan penghentian operasional hotel dan Gria Pijat, Alexis, dikarenakan belum dapat diprosesnya perpanjangan TDUP, tanda daftar usaha pariwisata. Langkah tersebut kami ambil tidak lain untuk menunjukkan bahwa kami taat aturan. Enam, perlu dipahami bahwa kami juga memiliki karyawan yang jumlahnya tidak sedikit, di mana para karyawan tersebut juga merupakan tulang kumbung keluarga. Satu hal yang pasti, belum terbitnya perpanjangan TDUP tersebut akan berujung pada penutupan usaha yang akan berdampak pada hilangnya mata pencarian mereka. Selanjutnya nomor tujuh, kami meminta masyarakat maupun media berhenti menghantimi pihak kami secara sepihak. Mohon juga dilihat bahwa selama ini kami merupakan salah satu pelaku usaha di kota Jakarta ini yang tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, Pak. Perlu digasibawahi, tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun. Atas dasar tersebut, dapat dipahami ini merupakan cerminan bahwa kami pelaku usaha yang taat hukum dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan kota Jakarta melalui pajak daerah maupun pembukaan lapangan kerja pada sektor pariwisata. Kedelapan, bersama ini kami mohon kepada pihak Pemda DKI Jakarta dalam hal ini dinas perizinan untuk dapat memberikan solusi dan jalan keluar terbaik maupun arahan dan bimbingannya agar usaha kami di sektor pariwisata ini dapat terus berjalan. Pastinya kami siap untuk melakukan pembenahan manajemen ke arah kebijakan dan disesuaikan dengan peraturan Pemda DKI. Kesembilan, kepada seluruh masyarakat maupun media mari bersama-sama kita bangun kota Jakarta melalui sektor pariwisata guna menjadikan kota Jakarta sebagai salah satu destinasi favorit di negara Indonesia. Demikian, salam hormat Jakarta 31 Oktober 2017. Lina Mofita, SH dan Muhammad Fajri, SH. Saya ingin menambahkan sedikit saja untuk Gria Pijat sudah tidak tutup per tanggal 31 ini karena memang isinya sudah habis dari tanggal 30. Namun, ke depan ini yang menjadi pertanyaan kita juga sebetulnya mengenai hotel karena memang hotel ini kan sebetulnya operasional kita ini sama dengan hotel-hotel lainnya di Jakarta tentunya dimana memang untuk hotel ini sama sekali tidak ada pelanggaran sebetulnya dan kita sudah melakukan pendaftaran ulang itu sejak bulan Juli lalu tapi sampai dengan saat ini, ini belum ada survei ataupun berita acara yang ada seperti itu. Nah, memang ini harusnya ke depan kita melakukan audiensi ataupun rapatan kependapat mungkin dengan dinas yang ada di DKI Jakarta tentunya dengan dinas DKI Jakarta mungkin. Saya kira itu saja, mungkin nanti kita ada tambahan untuk sesuatu yang jawabnya ya. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.